Mengajarkan kebaikan kok, mengajarkan kedamaian. Kalau ada umat tertentu yang melakukan hal-hal yang tidak baik dengan membawa nama agama, pasti itu ada kesalahan dalam mereka menafsirkan agama. Nah itu kita lakukan dengan semaksimal mungkin gitu. Terkait dengan toleransi, Mas Raya, bagaimana sikap pemerintah soal ini Pak? Saya tegaskan tadi, jadi jangan kesepakatan itu tidak boleh dilakukan, itu bakal demi hukum. Kenapa? Karena amanat kebebasan memerlukan agama dan melaksanakan ibadah agama adalah amanat konstitusi. Amanat konstitusi tidak boleh dilakukan leg spesialis. Yang boleh adalah kalau itu undang-undang dibawahnya boleh. Sedangkan konstitusi adalah undang-undang yang paling tinggi, undang-undang dasar. Maka amanat konstitusi tidak boleh dilakukan leg spesialis untuk daerah tertentu atau untuk apapun begitu. Lalu bagaimana kehadiran pemerintah, kehadiran negara terkait dengan peristiwa ini, Pak Faro? Ya kita sudah tegur keras, saya tidak begitu monitor lebih jelas lagi, tapi mudah-mudahan hari ini atau Natal ini sudah bisa dilakukan. Tapi kalau belum bisa dilakukan penuh, ya saya kira tahun depan insya Allah harus kita lakukan. Dan tidak boleh ada lagi kesepakatan-kesepakatan yang salah seperti itu. Karena itu sangat melanggar amanat konstitusi. Adakah upaya-upaya khusus dilakukan untuk menangani peristiwa ini atau juga supaya ini tidak kemudian terjadi di wilayah lain, Pak Farol? Ada. Kita juga kita umumkan kemana-mana bahwa itu salah, sehingga yang lain tidak ikut-ikut. Dan yang ada di sana pun sudah kita ingatkan, itu salah. Itu batal demi hukum. Sudah kami sampaikan melalui Kak Kanwil, juga saya kira melalui pimpinan-pimpinan daerah, untuk tidak dilakukan lagi. Itu batal demi hukum begitu. Di tengah momen Natal ini, Pak Farol apa yang ingin Bapak sampaikan, terkait dengan masyarakat Indonesia, supaya terus menjaga persimpi Menteri Agama Republik Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, Pak.